Video yang pertama ini memperlihatkan ada seorang pria yang sedang berada di bangsal rumah sakit sendirian dan mulai merasa ketakutan mencoba melihat ke arah bawah tempat tidur rumah sakit itu dan ini yang dilihatnya Seperti yang nampak dalam video ini ketika pria ini melihat bawah kolong tempat tidur di ujung tempat tidur ruang bangsal itu nampak ada kaki pucat perempuan yang berdiri di sana ketika dilihat ke atas tidak ada siapapun di sana dan hanya terlihat kakinya saja pria ini pun semakin bingung dan ketakutan dengan apa yang barusan dilihatnya video yang kedua ini memperlihatkan seorang pria yang sedang memancing di sebuah pemancingan di daerah cirata Purwakarta menangkap sebuah sosok mirip pocong yang berdiri di depan pintu Seperti yang nampak dalam video ini sosok mirip pocong tersebut terlihat berdiri di pinggir pintu tempat pemancingan itu dan pria ini seperti mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik melihat penampakan sosok pocong tersebut Dalam video yang ketiga ini kita akan melihat sosok misterius yang terekam kamera CCTV Coba perhatikan Seperti yang nampak dalam video ini sosok melayang berwarna hitam yang terekam kamera CCTV di sebuah jalan ini masih menjadi misteri Sosok yang mirip hantu dalam film horror tersebut terlihat melayang melewati kamera CCTV Apakah ini merupakan penampakan hantu nyata yang sedang terbang atau hanya sebuah rekayasa kamera? Video yang keempat ini memperlihatkan dua orang pria yang sedang memancing saat malam hari pada saluran air di pinggiran hutan dikejutkan dengan penampakan pocong yang mengintip mereka dari balik pohon Mas Ayo mas 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 Itu Mas Itu Mas Ayo Mas Ayo Mas Itu teman-teman Itu Teman-teman Seperti yang kita lihat, nampak sosok mirip pocong yang muncul di depan mereka ketika mereka memancing Penampakan pocong ini membuat kedua pria itu langsung ketakutan dan baru menyadari kalau malam itu adalah malam jumat Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan berhenti memancing Seorang wanita petugas minimarket merekam kondisi menyeramkan di toko yang dia jaga bersama temannya Dimana terjadi beberapa kejadian aneh di tokonya itu Jorjito, 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 es uno de mis compañeros de aquí de trabajo ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, 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 vean Ahí ya empezaron a abrir, vean, observen Híjole Vamos a tratar de no acercarnos, Jorjito, porque Vean, vean cómo se están abriendo las puertas Vamos a ver de qué lado Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando Toda la tarde he estado pasando esto Inclusive ya, inclusive ya hay gente que se dio cuenta de clientes Y este, híjole La verdad si es un poco temeroso Ya le hablé a mi supervisor Para que, vean, vean, ya le hablé a mi supervisor Para que observara, viniera a ver esto que está pasando, no me cree Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido Y este, no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara Porque, pues, nos da un poco de temor, ¿no? Porque, pues, esto es algo sobrenatural Pero, vamos, Jorjito, allá atrás a ver qué pasa Vean Vamos, vamos a ver qué pasa Nos vamos, vamos a arriesgarnos a ir Este Vamos a arriesgarnos porque, a ver qué pasa Esta es la parte de la entrada de la cámara Vamos a, vamos a ver qué pasa O sea, ahora sí que Acá, dijo No sé si oyeron Jorjito, ve, a ver, dijo Ya, mira, ya, acá ¿Me contesto? Sí Y vemos qué pasa